Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana tips belajar bahasa agar menjadi pembelajar bahasa yang sukses Saya akan memoparkan dengan menggunakan slide powerpoint dan slide ini saya beri judul Siapa mau bisa bahasa Baik, tanpa berpanjang lebar mari kita mulai presentasi kali ini Baik, saya akan mulai kali ini, pemaparan kali ini dengan membedakan dulu antara apa yang kita sebut sebagai bahasa pertama apa yang kita sebut sebagai bahasa kedua dan juga bahasa asing Untuk membedakannya kita lihat paparan berikut ini Bahasa pertama ialah bahasa yang biasanya diperoleh secara alami dari lingkungan sekitar dan digunakan sehari-hari di lingkungan keluarga Karena biasanya bahasa ini didapatkan dari orang tua atau ibu sehingga bahasa ini sering juga disebut sebagai bahasa ibu ciri-ciri utama bahasa pertama itu dia didapatkan dari lingkungan terdekat yaitu keluarga dan dipakai secara aktif di sana Nah, misalkan seseorang yang menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari di keluarganya maka bisa dikatakan bahwa bahasa pertamanya atau bahasa ibunya adalah bahasa Jawa Nah, bagaimana dengan yang lainnya bahasa kedua dan bahasa asing Nanti akan kita lihat sebentar lagi Sedangkan untuk bahasa kedua bahasa kedua ini dipelajari secara formal atau bisa juga diperoleh secara alami setelah memperoleh bahasa pertama Dan biasanya bahasa kedua ini digunakan sehari-hari walaupun mungkin tidak digunakan di lingkungan keluarga tapi dia digunakan secara aktif dalam kehidupan sehari-hari Misalkan saja kita sebagai warga negara Indonesia kita menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari baik itu di sekolah di lingkungan kerja atau di tempat-tempat umum yang tidak memungkinkan kita menggunakan bahasa daerah Nah, bahasa ini kita dapatkan secara alami Tapi juga secara formal kita pelajari di sekolah Nah, bahasa ini kita sebut sebagai bahasa kedua karena dia digunakan sehari-hari dalam kehidupan kita Meskipun kita tidak menggunakannya di lingkungan keluarga tapi kita menggunakannya di tempat-tempat lain secara aktif Nah, sedangkan yang ketiga Bahasa asing Bahasa asing ini dipelajari secara formal setelah memperoleh bahasa pertama tapi tidak digunakan sehari-hari Artinya, bahasa ini hanya dipelajari secara formal untuk kepentingan-kepentingan tertentu Misalkan untuk melanjutkan ke jenjang studi berikutnya atau untuk melamar pekerjaan atau bisa juga untuk memenuhi tes dan yang lainnya Nah, yang membedakannya dengan bahasa kedua Walaupun sama-sama diperoleh secara formal dan setelah memperoleh bahasa pertama bahasa asing ini tidak digunakan sehari-hari Contoh bahasa Inggris Di negara kita, di Indonesia bahasa Inggris masih diposisikan sebagai bahasa asing Posisinya ada setelah bahasa Indonesia sebagai bahasa pembersatu atau juga bahasa kedua Nah, dia tidak digunakan di kehidupan sehari-hari Hanya digunakan ketika saat-saat tertentu Misalkan dalam pelajaran bahasa Inggris atau dalam tes atau untuk kepentingan-kepentingan lain Nah, sedangkan di negara-negara lain Misalkan di Malaysia atau di India bahasa Inggris itu bukan lagi bahasa asing Tapi di sana digunakan sebagai bahasa kedua Masyarakatnya menggunakan bahasa Inggris secara aktif dalam kehidupan sehari-hari Jadi tidak heran kalau misalkan kita menemukan orang-orang dari Malaysia atau dari India itu bahasa Inggrisnya pasti Karena mereka di sana menggunakan bahasa Inggris secara aktif Beda dengan di Indonesia Nah, lalu apa hubungannya ini dengan tips mempelajari bahasa Kita mulai dari cara anak kecil belajar bahasa Sebenarnya ketika seseorang memperoleh bahasa pertamanya Tentu saja diperoleh ketika masih dalam usia yang sangat muda Itu ada beberapa hal yang bisa kita tiru Misalkan Saya akan melontarkan beberapa pertanyaan Dan silakan dijawab dengan jujur Kira-kira mana yang sesuai Pertanyaan pertama Mana yang lebih dulu? Mendengarkan, berbicara, membaca, atau menulis? Ketika seorang anak kecil mulai mempelajari suatu bahasa Bahasa ibunya tentunya Kira-kira Kira-kira mana yang lebih dulu dia lakukan? Mana yang lebih dulu dikuasai? Tentu mendengarkan Setelah dia mendengarkan Dia mendapatkan stimulus dari lingkuan sekitarnya Dari orang-orang yang mengajaknya berkomunikasi Kemudian dia Meneru suara-suaranya Sehingga akhirnya keluar Apa yang disebut dengan Ujaran Kemampuan berbicara Jadi mendengarkan dulu Baru setelah itu berbicara Setelah berbicara Kemudian belajar Membaca Nah setelah itu baru Menulis Maka itulah urutan yang seharusnya kita Lakukan dalam mempelajari bahasa Kita belajar mendengarkan dulu Baru setelah itu belajar untuk berbicara Kemudian membaca Dan menulis Terutama jika Bahasa tersebut memiliki Jenis huruf yang Berbeda dengan kita Tidak menggunakan alfabet ABCD Contohnya seperti Misalkan Bahasa Korea Kemudian bahasa Jepang Bahasa India Thailand Mereka memiliki Alfabet atau Apa namanya Huruf sendiri Pertanyaan berikutnya Yang kedua Apakah mereka belajar dengan Dimulai dengan satu kalimat Atau satu kata Jawabannya pasti satu kata Maka itulah yang kita lakukan Sebaiknya Kita tidak usah belajar untuk Membuat langsung satu kalimat Kita kuasai dulu satu kata Kemudian setelah satu kata dikuasai Kita kuasai kata yang lain Berikutnya Seterusnya Kita perbanyak Kosa kata Baru setelah itu kita belajar untuk Menyusun kata-kata tersebut Menjadi sebuah kalimat Nah yang ketiga Apakah Anak kecil Memperhatikan tata bahasa Ketika belajar bahasa Atau tidak Tentu Jawabannya Tidak Mereka menggunakan bahasa Tanpa Memperhatikan tata bahasanya Mereka hanya Mempergunakannya saja Nah Itu pula yang seharusnya kita tiru Jadi ketika kita mempelajari Situ bahasa Maka kita seharusnya Memulai dengan Fokus pada isi Fokus pada pesan yang ingin kita sampaikan Tata bahasa itu penting Tapi isi jauh lebih penting Maka Kita harus bisa Menggunakan bagaimanapun caranya Agar pesan kita sampai Yang keempat Apakah suka menebak Atau harus benar Jawabannya Suka menebak Anak-anak kecil Tidak harus menggunakan suatu kata Secara benar Mereka pasti akan menggunakannya Dengan Menebak-nebak Artinya Tidak harus konteks yang diberikan Dalam dengan suatu kata itu harus benar Atau Tidak harus Ketika membuat Kalimat Tata bahasanya harus selalu benar Mereka biasanya menggunakan Intuisinya Menggunakan kemampuan berpikirnya juga Untuk mengira-ngira Contohnya Ketika ada Seorang Apa namanya Anak kecil Berbicara menggunakan Bahasa Inggris Kemudian Dia Berbicara I went to the hospital I went to the hospital Mungkin dia mempelajari bahwa Ketika Menceritakan tentang sesuatu yang terjadi Di Apa namanya Di masa yang lewat Kita menggunakan Ed Nah Lalu Di satu waktu Dia juga tahu bahwa Kalau went itu artinya pergi Kemudian dia Mengubah bentuk went Menjadi Vented I went to the hospital yesterday Padahal Seharusnya went itu Sudah Merupakan bentuk past Bentuk simple past Jadi tidak usah pakai tambahan id lagi Itu merupakan Bentuk Bahwa Atau bukti bahwa Seorang anak ketika belajar bahasa Dia Menggunakan Intuisinya Menggunakan Tebakan-tebakan Seperti itu Dan ini tidak Tidak Salah Malah itu adalah Sesuatu strategi yang bagus Itu berarti Menunjukkan kemampuan berpikirnya Berjalan Yang kelima Apakah mereka khawatir Berbuat salah Atau pede aja Nah Sejalan dengan yang tadi Tentu jawabannya Pede aja Tidak ada anak kecil yang Takut berbuat salah Kemudian akhirnya Tidak berbicara Itu pun yang seharusnya Kita tiru Ketika kita akan Mencoba Mengekspresikan Apa yang ada dalam pikiran kita Menggunakan bahasa Yang kita pelajari Misalkan bahasa Inggris Kita menulis Atau kita berbicara Kita pede aja Yang penting Kita Mengungkapkan Apa yang ada dalam pikiran kita Masalah nanti Apakah Ternyata Kalimatnya benar Atau tidak Tata bahasanya benar Atau tidak Itu urusan Nanti Yang penting Kita berusaha Untuk Menggunakan Apa yang Kita mampu Dan yang terakhir Menunggu atau Mengajak berkomunikasi Nah Ini tentu jawabannya Mengajak berkomunikasi Seorang pembelajar Pembelajaran bahasa tentunya Dia akan Selalu Mencari peluang Untuk bisa Menggunakan Bahasa yang dipelajarinya Jika hanya Menunggu saja Seorang anak kecil Jika hanya menunggu saja Dia akan Diam Tapi dia Akan aktif Dia mengajak Bicara orang tuanya Dia mengajak Bicara Kakaknya Adiknya Dia biasanya bertanya Kemudian yang lainnya Nah Begitupun Kita ketika mempelajari bahasa Sebaiknya kita Menggunakan Bahasa ini secara aktif Kita mengajak Orang yang Kira-kira bisa diajak Untuk berkomunikasi Menggunakan bahasa target Supaya kita terlatih Untuk menggunakannya Nah Bagaimana dengan Faktor-faktor yang mendukung Pembelajaran bahasa Kita lihat disini Menurut Rubin Seorang pakar peneliti bahasa Ada tiga Faktor pendukung Pembelajaran bahasa Yang baik Pertama yaitu Bakat Bakat ini meliputi Kemampuan awal Artinya Kemampuan Dari dalam Si pembelajar bahasa itu Tentang Bakat bahasanya Bakat mempelajari bahasanya Kemudian juga Yang kedua IQ Walaupun IQ ini Masih Perubahkan sesuatu yang Diperdebatkan Namun Dia memiliki Andil Dalam pelajari bahasa Ini bisa Diterima Karena Dalam Mempelajari bahasa Kita juga Mempelajari logika Sehingga ketika Seseorang itu IQ nya Di bawah Rata-rata Kemungkinan Kemampuan untuk Mempelajari bahasanya Itu akan Sangat sulit Kemudian Yang berikutnya Umur Ada sebuah Teori yang disebut Dengan critical period Nah menurut teori ini Bahwa Se Apa namanya Antara umur 6 Sampai 12 tahun Itu adalah Golden age Atau umur Umur emas Ketika Ketika itu Umur-umur itu Anak akan Mudah sekali Menerima Bahasa Mempelajari bahasa Kemudian Yang berikutnya Gender Walaupun ini juga Masih diperdebatkan Namun Ada beberapa Penelitian yang menyebutkan Bahwa Perempuan Biasanya lebih mudah Mempelajari bahasa Daripada laki-laki Nah Yang berikutnya Adalah Motivasi Motivasi ini Bisa Motivasi Intrinsik Dari dalam diri Atau Motivasi Ekstrinsik Dari luar Yang pertama Bisa bentuknya Berupa dorongan Untuk maju Kemudian Juga bisa Karena kebutuhannya Atau juga Tuntutan Nah yang berikutnya Peluang Peluang yang dimaksud Disini adalah Dia Apa namanya Kesempatan-kesempatan Untuk bisa mempelajari Bahasa Inggris Secara aktif Nah yang dimaksud Dengan peluang ini Bisa salah satunya Guru Yang mendapatkan Guru Atau Seseorang yang bisa Digunakan sebagai Sumber belajar Kemudian lawan bicara Yang bisa Dijadikan Partner Untuk Menggunakan bahasanya Secara aktif Kemudian juga Bahan bacaan Maupun Tontonan Atau Rekaman Nah seorang pembelajar Bahasa yang baik Mereka akan Meningkatkan motivasinya Apakah itu Karena Dorongan dari dalam diri Untuk maju Atau bisa juga Karena kebutuhannya Atau Tuntutan dari luar Misalkan ketika Dia tinggal di suatu daerah Di suatu tempat Yang Bahasanya Yang digunakan adalah Bahasa Inggris Maka dia Mau tidak mau Harus menggunakan Bahasa Inggris Sehingga itu adalah Menjadi suatu Tuntutan tersendiri Begininya Supaya orang lain Bisa memahami Apa yang Dia maksud Nah Begitu juga Dengan peluang Seorang pembelajar Bahasa yang baik Dia akan menciptakan Peluang Bukan menunggu peluang Jadi dia akan Mencari guru Dia akan mencari Lawan bicara Dia akan mendapatkan Atau mencari Bahan bacaan Ataupun Tontonan Rekaman Yang Dia anggap Bisa membantunya Untuk mempelajari Bahasa Inggris Dengan lebih aktif lagi Dengan lebih intensif lagi Nah Dari tiga faktor pendukung ini Kemudian nanti akan Lahir Strategi Strategi-strategi bahasa Dari beberapa Bahan bacaan Yang saya pelajari Saya bisa menyimpulkan Ada beberapa Strategi Belajar bahasa Yang bisa kita terapkan Disini akan Saya sampaikan Delapan strategi Atau delapan tips Belajar bahasa Yang pertama Kita bisa Kita harus bisa Mengatur Cala belajar kita Ini disebut juga Dengan Metacognitive skill Termasuk Di dalamnya adalah Kita menentukan target Membuat tujuan Kira-kira dalam Misalkan Satu bulan ke depan Apa yang Harus Kita kuasai Dalam dua bulan ke depan Apa yang harus kita kuasai Dan seterusnya Dan seterusnya Baik itu dari segi Apa namanya Kemampuan berbicara Atau Penguasaan kasa kata Atau juga Kemampuan menulis Dan kemampuan-kemampuan Yang lainnya Yang kedua Kita harus bisa Menyesuaikan Gaya belajar Atau learning style Setiap Tiap-tiap Individu Pasti memiliki Gaya belajar tersendiri Ada yang bisa Lebih Nyaman Menggunakan Hal-hal yang Sifatnya visual Bisa dilihat oleh mata Ada juga yang Lebih Memilih untuk Mendengar Ada juga yang Lebih memilih untuk Menonton Ada yang Memilih untuk Melakukan Dan macam-macam Tetapi seorang Pembelajar Bahasa yang baik Dia harus Bisa menyesuaikan Gaya belajarnya Sesuai dengan Apa yang dibutuhkan Misalkan ketika Dia Ingin menguasai Kemampuan berbicaranya Maka Mau tidak mau Dia harus mendengarkan Kemudian dia berbicara Ketika dia Mau Mempelajari Apa namanya Kemampuan menulis Maka mau Tidak mau Dia harus Belajar Membaca Dari apa yang Dia lihat Nah Dia Akan Kemudian Menyesuaikan Gaya belajar Yang sesuai dengan Tuntutan Materi Atau Tuntutan Kemampuan Yang ingin Dikuasainya Nah yang berikutnya Yang ketiga Membuat Kesempatan Belajar Seperti yang disebutkan Sebelumnya Dalam Peluang Bahwa Seorang pelajar bahasa yang baik Dia tidak menunggu peluang Dia tidak mencari Tidak menunggu kesempatan Tapi dia membuat Kesempatan itu Dia membuat peluang itu Misalkan saja Kalau kita ingin Mampu berkomunikasi Dengan baik Maka kita bisa saja Mencari Sebuah klub Klub bahasa Inggris Misalkan Atau mencari grup Apa Grup whatsapp Yang di dalamnya Kita harus menggunakan Bahasa Inggris Atau Mengikuti Apa namanya Lomba-lomba Pidato Bahasa Inggris Atau hal-hal lainnya Nah Kesempatan-kesempatan itu Tidak ditunggu Tapi dibuat Atau dicari Nah yang keempat Kita harus selalu berusaha Untuk mencoba Kesalahan dijadikan pelajaran Di awal Kita Kita tahu Bahwa seorang yang kecil Dia tidak akan Ragu-ragu Untuk mencoba Menggunakan Apa yang diketahuinya Dia tidak Tidak khawatir Membuat kesalahan Maka itu juga harus Kita terlambat dalam diri kita Kita harus berani Mengambil risiko Apakah itu Mempermalukan diri sendiri Atau Dianggap bodoh Itu tidak masalah Yang penting Kita berusaha Untuk mencoba Ketika nanti Kita ternyata Membuat kesalahan Maka kesalahan itu Bisa kita jadikan pelajaran Nah yang berikutnya Yang kelima Mengelola emosi dengan baik Emosi disini Di antaranya adalah Ketika kita mulai Merasa stres Kita mulai merasa Tertekan Dengan apa yang kita pelajari Atau ketika kita Mulai merasa Takut Salah Ketika anda Mengimpasikan kalimat-kalimat Ketika anda Mengungkapkan Mengungkapkan gagasan kita Dalam bahasa inggris Misalkan Maka kita harus bisa Mengontrol Kita harus bisa mengendalikan Emosi kita Kita bisa menenangkan diri kita Sehingga kita akhirnya Berhasil Mengungkapkan Apa yang ada dalam diri kita Mengungkapkan gagasan Dengan baik Dengan sistematis Nah Yang keenam Fokus pada isi Baru Kemudian bentuk Maksud dari strategi ini Kita tidak menafikan Ke Apa Pentingnya Tata bahasa Atau grammar Dalam Pembelajaran bahasa Tapi Kita harus memosisikan Disisikan isi Atau pesan Sebagai sesuatu yang Paling penting Asalkan Kosa kata yang kita miliki Itu sesuai Maka Kemungkinan besar Lawan bicara Akan memahami Apa maksud kita Tapi Lambat laun Kita juga harus Terus belajar Menggunakan Tata bahasa yang Baik Sehingga Nanti Tidak hanya Kita bisa Menyampaikan informasi Apa yang ada Dalam diri kita Tapi kita bisa Menyampaikannya Dengan Aturan yang sesuai Nah yang ketujuh Mengingat Mengaitkan Mengaplikasikan Nah tiga hal ini Adalah Hal-hal yang bisa Kita gunakan Kita akan Pelajari Suatu keahlian Dalam berbahasa Kita pertama Sebaiknya adalah Mengingat Walaupun Mungkin ini Sudah mulai Ditinggalkan Tapi ternyata Ingatan itu Paling penting Setelah kita Mengingat Kemudian kita Mengaitkan Dengan apa yang Sudah kita Pelajari sebelumnya Atau dengan Konteks situasi Yang ada Dalam Lingkungan kita Baru setelah itu Kita Terapkan Dalam Menggunakan Bahasa Nah yang terakhir Bekerjasama Dengan Pembelajar yang Pembelajar yang Lain Artinya Kita tidak Belajar sendiri Kita sebaiknya Menjak orang lain Untuk belajar Bersama Supaya kita Memiliki Apa namanya Lingkungan yang Otentik Kita bisa Memiliki Peranan Timbal balik Antara pembelajar Satu dengan yang lainnya Nah Saat ini Cooperative learning Atau pembelajaran Dengan Kerjasama Itu sedang Mulai Digaungkan Karena Ini sesuai dengan Dengan Apa namanya Dengan Revolusi industri 4.0 Bahwa Salah satu Kemampuan yang Kita kuasai Adalah Kemampuan Berkerjasama Nah Itulah yang bisa Kita sampaikan Yang bisa Saya sampaikan Tentang tips-tips Belajar bahasa Untuk Mengakhiri ini Saya Menampilkan Suatu Kutipan Dari seorang Yang bernama Johan Wohkeng Van Goethe Yang artinya Barang siapa yang Tidak mengetahui Bahasa asing Sebenarnya Dia tidak mengetahui Bahasanya sendiri Karena Biasanya ketika kita Mempelajari Bahasa asing Maka kita akan Mengaitkannya Dengan bahasa Yang kita Pelajari Yang kita Kuasai Sehingga Kita akan Lebih Tahu Oh ternyata Bahasa kita itu Seperti ini Oh bahasa asing Ternyata Seperti ini Bahasa kita itu Lebih sederhana Bahasa kita itu Lebih kaya Dan seterusnya Maka Barang siapa yang Tidak mengetahui Bahasa asing Maka sebenarnya Dia tidak tahu Bahasanya sendiri Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Dan sampai jumpa Pada video-video saya Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih